Oke kita coba modul master detail ada searchingnya jadi diawali dari R diagram kita punya diagram antara kota dengan sekolah dimana suatu kota memiliki banyak sekolah kota tributnya kodek dan nama kota nama sekolah jenjang dan kodes adalah tribut sekolah amerika untuk kota kodek amerika untuk sekolah kodes akhirnya adalah one-to-many Nah kita punya layout seperti ini form utamanya nanti ada satu buah item teks untuk cari nanti kalau kita cari ketikan sesuatu muncullah di dalam report yang dibawahnya ini sesuai yang kita ketikan akan SD luar SD SMP keluar SMP SMA keluar SMA kalau kosong keluar semua misalkan Bandung keluar Bandung saja Jakarta keluar Jakarta Hai disini ada di lingkar ini kalau kita klik SD kita klik SD akan membuka satu tampilan baru Hai adalah daftar sekolah SD Hai daftar daftar sekolah-sekolah dasar daftar SD dapat sesuai SD Hai kotanya sesuai dengan ini yang kita klik kalau kita klik disini kota Bandung kalau kita klik di sini kota Jakarta tahunnya tahun 2014 ini kebetulan dari 2014 atau misalkan tahun sekarang ini harus di tahun 2015 daftar sekolah yang ada di dalam kota Bandung ada dua misalkan SD Nengkasa 2 dan SD Megahiraya kalau kita buka SD nanti dibawahnya ada link SMP dan SMA kalau kita klik link SMA maka membuka tampilan yang untuk halaman daftar sekolah SMA linknya berubah tadinya SMP SMA sekali kan jadi SD SMP SMA nya enggak ada karena kita tampil di SMA alaman ini tampilannya akan aktif selain dari sini juga kalau kita mengklik di report utamanya SMA kalau kita klik SMA maka SMA juga Hai seperti itu jadi kalau kita punya report kita klik keluar kalau kita klik keluar nanti kalau kita kita klik tampil lagi yang lain jadi akan terus dinamis tampilannya Oke ya dan rasa sedikit nah Hai eh skenario nya kita akan ada Hai dua tiga empat enam tahapan uji aplikasi ya nanti uji aplikasi nanti tampilan pertamanya seperti ini tampilan awalnya seperti ini dia melebar Hai dengan semua data Bandung Jakarta Hai lalu kalau kita klik Bandung akan muncul yang Bandung saja Hai kalau kita klik Bandung lalu kita klik SD kita klik SD maka akan muncul sebelah kanannya jadi nggak post screen lagi tidak akan terbelah jadi dua akan mengecil yang sebelah asal lebar ini jadi kecil dan sebelah kanannya ada detailnya Hai dan kalau kita klik SMA muncul SMA nya Hai kita klik disini SMP ini kita klik SMP Hai maka akan muncul SMP-nya dengan bagian kiri tidak berubah tetap Hai ya itu tetap tampilannya sekarang cara pembuatan Hai buat tabel dulu Hai kota dan sekolah login Hai kita masuk ke ASK workshop kita klik browser kita create table kota attribute-nya ada kodex dan nama underscore kota kodex dan nama kota tipe datanya pak kodex kacar berapa 8 cukup ya kodex panjang-panjang nama kota kacar berapa 32 next 6 a atau increment ga atau increment Hai nah sebenarnya kalau kita menjadikan primary kini dari kodek-kodek Hai itu misalkan isiannya apa kalau tuanker men 123 teruskan tapi kalau seandainya kita mau membuat isianya itu tidak 1, 2, 3 tapi misalkan S1, S2, S3 kita gunakan yang not populated jadi ada primary key tapi nanti isianya kita tentukan belakangan, cuman kita lihat di modul apa ditentukan ya kodexnya kan dia ada BDG, JKT, jadi jangan gunakan atau increment, atau increment itu yang ini yang populated from the sequence jadi nanti ada ada angkanya terus bertambah 1, 2, 3, dan terus tapi kalau kita ingin menuliskan kodexnya itu sesuai dengan kena kita tapi tetap primary key kita buat not populated artinya tetap ada primary key primary key attribute nya kita tentukan tapi tidak akan auto increment nilainya kita inputkan manual ini kita gunakan not populated untuk primary key next kodexnya ada gak gak ada next next dan kita selesaikan untuk tabel kota ini buatnya seperti ini kita isikan langsung saja misalkan di tahapan 1 disini boleh x kota boleh x sekolah tapi kita gunakan kota dan sekolah BDG Bandung, JKT, Jakarta kita isikan dari data inset untuk BDG Bandung create 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 another ckt kata create dua rekod oke selanjutnya kita create table yang kedua sekolah dimana quantum ini antara kota dan sekolah sekolah punya atribut kodex nama sekolah kodex nama sekolah dan kodex kita lihat isiannya kalau isiannya seperti ini isiannya seperti ini angka ya maka auto increment gak sama juga kenapa ya karena kita lihat disini polanya ya untuk SD 1 depannya awalnya 1 untuk SMP awalnya 2 untuk SMA awalnya 3 walaupun selebihnya dia 123 123 24 jadi kita sama kayak tadi kodex tapi tipe datanya apa kita bisa buat sebagai number bisa number nama sekolah berapa nama sekolah berapa misalkan 32 juga aja ya oke jenjangnya jenjang ini jenjang ini ini nanti SDS SMP SMA 4 cukup SLT 4 yang masih paling banyak ya terus cukup forensi ada kodex untuk forensi tipe data dia apa tidak apa sama ya next ada primer key ada tapi not populated primer key nya di kodex next ada forensi ada dimana di kodex referensi nya ke tabel kota set oke attribute nya kodex juga kebetulan sama next oh iya lihat dulu kalau tidak di add dia tidak akan simpan kodex tabel kota kodex terus sebelum di next kita add sehingga di atasnya akan terbentuk satu relasi forensi next pas lain tidak perlu next selesai kan create kita langsung insert data scroll penyap 11 SD SD narkasa 2 BDG 11 SD 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 klip di belakang aja jenjangnya SD kebalik SD N angkat 2 oke jenjangnya SD BDG BDG tapi kenapa ini jadi kecil nah turut nah oke create nader SDM warga raya BDG 12 narkasa lama ini narkasa ini jenjang SD BDG terus 13 negeri bukan SDN burungan 1 SDN burungan 1 pada Jakarta JKT SMPN 8 Bandung Bandung 21 kodenya SMP BDG 22 SMP SMP jenjangnya kode SMP eh kode 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 KKT Jakarta kode kota kira penadap 23 SMP 2 SMP JKT terus SMP pembangunan ini penyanyi penyanyi SMP JG terus G2 SMP 3 Bandung SMP terus G2 SMP Sandi apa Sandi Sandi SMP Lalu ada DG terus ada SMP 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 buat tabel yang terisi, kota dan sekolah nah disini kita buat pertama reportnya kita buat reportnya untuk menampilkan bagian halaman utamanya disini kita selek nama kota jenjang count jumlah from ini ganti jadi kota, join sekolah on, kodex, jadi kita ambil nama kota, jenjang, dan jumlahnya, jadi nama kota ini dari tabel kota, jenjang ini dari tabel jenjang apa? sekolah where in str upper nama kota jadi in string ada nama kota di upper ini hasil dari pencarian dari satu item, satu cari npl ini kalau misalkan dia gak diisi, maka akan default mengambil semua data nama kota lebih besar dari 0 ini, kalau dia lebih besar dari 0, berarti nanti tampil yang dicari, kalau tidak berarti dia 0 dianggapnya, or, kita gunakan or karena akan mencek 2 buah atribut atau kolom yaitu atribut nama kota dan atribut jenjang, kalau ada 3, tambahkan or lagi sebutkan nanti nama atributnya apa, jangan mau di cek jangan lupa kalau kita gunakan atribut jangan lupa kalau kita gunakan atribut dengan fungsi aggregate yang atribut lainnya kita group by order by 1 itu untuk meng-group, meng-order berdasarkan atribut pertama yang di select oke, kita buat sebuah report copy database, sebelumnya kita buat aplikasi dulu kita buat aplikasi database application kita akan app apa ini kita langsung kita mau menggunakan login pertama kita bebaskan perlu loginnya boleh kalau kita mau pakai login kita bisa ini kita sudah buat satu blank kita bisa gunakan set component yang sudah ada tapi kalau kita misalkan halaman ini dibebaskan tanpa harus login maka kita pilih disininya yang ini adalah no authentication jadi tidak usah perlu login next, UI-nya kita akan pilih kalau defaultnya 26 next jadi kalau tanpa tanpa authentication kalau kita run langsung tampil tanpa meminta loginnya dari sini loginnya sebagai aplikasi public user oke, kita edit selanjutnya tambahkan report yang tadi kita tambahkan sebuah region jenisnya adalah report classic kasih nama apa namanya boleh misalkan sekolah atau kota 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 dan sekolah report region kita next query-nya kita paste disini ada P1 cari ya kalau ada disebutkan disini sebuah item P1 cari maka disini page item belum to submit kita tulis juga P1 cari walaupun itemnya belum kita buat next oops ini diganti karena kita buat tabel kota dan tabel sekolah oke sudah coba oke nah ini report template-nya gunakan yang nomor berapa yang kita bisa atur tidak ada ya sedangkan gunakan yang manapun tapi nanti kita lihat bedanya misalkan saya pengen pakai yang log 3 biar agak aneh coba lihat nanti bedanya next create region secara agak beda tampilannya oke yang satu selesai jangan lupa kita tambahkan page item carinya cari lalu tambahkan break formatting edit dulu tambahkan sebuah item page 1 cari berupa text field page 1 cari di dalam region yang tadi kebelian sekolah next tabelnya cari oke next next lagi kita selesaikan create item oke item sudah dibuat lalu selanjutnya disini yang setelah kita membuat item edit report tersebut klik report tersebut klik break formatting agar kita bisa membuat penyumlahan otomatis edit nah sebelumnya kita coba run dulu kalau run hasilnya seperti ini Bandung kenapa cuma 6 hitamnya 10 karena kalau kotanya cuma 6 yang 10 itu adalah yang sekolah tampilannya seperti itu kalau kita kasih break formatting dengan cara mengklik region kota dan sekolah yang tadi kita tampilkan kita klik di report attributes disini ada break formatting disini kita lihat keterangannya break formattingnya adalah total sekolah first column sum labelnya total sekolah nanti akan dibutuh di bawahnya first column default formatting kita isikan di bagian sum column header jumlah sekolah sum column header jumlah oke kalau sesuaikan header masing-masing attribute klik sum pada attribute jml jadi nama kota jenjang jumlah jadi ini diubah sama default nama attribute kita ubah jadi nama yang lebih operatif itu lakukan di bagian column attribute nama kota jenjang jumlah jangan lupa di sum sudah selesai masih di report attribute column attribute edit alias nama kota di edit disini nanti pada column formatting isikan dan P1 cari titik ada titiknya ya pada isian highlight word masih di sini kita edit di nama kota oke di bagian column formatting column formatting atau yang lain column attribute dari column attribute column attribute attributes pada column formatting dan P1 cari di mana dia di column formatting oke berarti bukan column attribute ya column formatting ini highlight word dan P1 cari titik line lakukan hal yang sama di jenjang jenjang di kolom formatting ada word dan P1 cari titik dan P1 cari titik line oke line kita run kita tampilannya berubah jadi jumlah sekolah ini masing-masing kelompok atau kota Bandung, Jakarta untuk Bandung ada 6 sekolah Jakarta ada 4 sekolah totalnya total sekolah ada 10 klikkan SD jalan belum? belum ini baru tampilannya aja untuk menjalankan ini kita harus menggunakan javascript dan dynamic action oke kita lihat selanjutannya tampilan sudah sama agak berbeda ya karena template-nya kita gunakan yang lain tadi edit page-nya kita di sini gunakan javascript edit page-nya edit lagi page-nya dalam page rendering kita masuk ke bagian javascript disini ada isian file url pasang global variable execute one page load kita isikan di dalam pasang global variable isikan ini par waktu titik koma pasang global variable kita isikan par variable namanya waktu oh disini adalah dan kita akan tadi menggunakan item namanya p1cari kita gunakan pagar ini artinya kita gunakan pemanggilan terhadap id-nya p1cari titik keypress function e ini javascript-nya jQuery-nya function e e itu ngapain return function yang kita lakukan kita ketikan apapun nanti akan mengeksekusi keycode 13 tapi kan return e-keycode tidak sama dengan 13 kenapa tidak sama dengan 13 13 itu apa 13 itu adalah pengganti untuk submit jadi bukan submit tidak sama dengan submit jadi akan ngetik terus copy kita akan di execute when page load execute when page load kita isikan oke selanjutnya buat dynamic action kita selesaikan dulu yang ini apply dulu lalu kita buat dynamic action misalkan namenya pencari kita biarkan when when-nya on key key release pada item pada satu cari condition-nya javascript apa condition javascript-nya this browser event dot keycode tidak sama dengan 13 berarti kan besar kecilnya ya e-nya besar e-nya besar kita copy saja value-nya kita isikan this dot browser event dot keycode tidak sama dengan 13 next true action-nya ngapain true action-nya nanti kita akan melakukan javascript code lagi disini ada variable double A javascript-nya kita aktifkan lagi disaverted element jadi elemennya diaverted itu adalah yang tadi p1 cari clear timeout ini untuk mereset waktunya waktu set timeout ini function untuk clear timeout waktu trigger apa kifrasi namanya nanti kita gunakan di kemudian jadi disini akan mengeksekusi sebuah trigger trigger ini dari perintah ininya jQuery-nya jadi semacam trigger jQuery perfect refresh namanya nanti kita tangkap namanya kalau disini timeoutnya 900 artinya kurang dari 1 detik dia akan merefresh halaman copy kita tempel disini tapi jangan on page lagi dimaktifkan kita execute javascript code kita tempel paste next false action ini ngapain false action nya sama javascript code clear timeout terhadap aku-aku-aku this updated element lalu kita panggil this element ok s dot trigger effect refresh refresh this updated element dot trigger affect refresh selanjutnya updated element nya adalah region jumlah sekolah per kota kita tadi buatnya kota dan sekolah next protokol programnya adalah region kota dan sekolah set dynamic action kita rang kita ketikan st berubah kurang dari satu detik dia merefresh kita hapus kita akan mereset tampilan awal kalau ketik bandung band bandung kita ketik SMA SMA saja yang muncul kedua kota terus kembali ke awal oke untuk tampilan yang ini kita lanjutkan jadi kita sampai ke langkah nomor 3 untuk langkah nomor 4 kita buat sebuah classic report region title ini tidak bisa langsung diketikan disini kita harus mengetikan dulu yang lain nanti kita edit baru kita tulis yang ini kita buat sebuah classic report region source ini select row name as row number ini urutannya 123 source nya nama sekolah from sekolah join kota non-kodec sama dengan b-kodec where nama kota p1 kota nginjeng p1 jejan disini p1 kota p1 jenjeng p1 kota belum ada p1 kota jenjeng tidak ada jadi disini adalah dua buah item yang jenisnya adalah hidden item hidden item untuk p1 kota dan p1 jenjeng kita buat sebuah classic report region edit tambahkan satu region report classic namanya kita akan letir letir sekolah report region biarkan next source nya oke kemudian region template nya kita gunakan report region 100% width kita kembali dulu report region 100% width agar bisa full lebihnya sama next query nya kita ketikan tadi select nomor nama sekolah from sekolah join kota on kodec kodec query nama semuanya satu kota nginjeng nginjeng kita bawa saja copy paste disini dan kita modifikasi namanya setama tabelnya sekolah dan kota dan kita tambahkan disini untuk page item to submit adalah page 1 kota dan page 1 nginjeng oke next kita samakan saja apa yang terjadi di sebelah bawah pada kita nginjeng di sebelah kanan pada itu kita akan merubahnya dengan ini grid layout nya kita buat 0 tapi sebelumnya kita edit page kita identifikasinya title nya kita ubah menjadi data sekolah tingkat dan p1 jenjang titik spasi kota spasi dan p1 kota titik dengan html center edit page kita edit region yang kedua title nya kita ganti jadi seperti ini lalu di bagian grid layout nya kita start neural 0 kolomnya kita setting 3 berada spasi lebihnya lagi diubah width 100% oke width 100% condition nya value expression is not null artinya persatu jenjangnya tidak null kalau jenjangnya null dia tidak aktif condition condition nya kita pilih ya value or item column in expression 1 is not null value or column in expression 1 is not null yang ini support nya apa p1 jenjang cuma misalnya sudah ada belum item ini belum ada belum ada tapi kita anggap aja nanti kita buat belakangan apply kita buat dari sekarang p1 kota dan p1 jenjang hide hidden p1 kota pilih jenjang mana next oke satu lagi kita create dulu dan item p1 jenjang ini juga regionnya sama next next create sudah selanjutnya kita region detail sekolah kita modifikasi kolom atri kolomnya seperti ini nomor kita kosongkan nama sekolah kita isi nama sekolah jadi kita edit region yang ini yang ada center nya ini jadi putot atribut nomor kita kosongkan nama sekolah nama sekolah ini bisa kita setting manual width nya agar lebih kecil ya jadi gak lebar kita buat 30 dengan alignment center width nya 30 dengan alignment center selesai oke p1 jenjang dan kota sudah kita tambahkan tadi selesaikan angka keempat kalau kita ren kemana dia gak ada karena ada condition ada condition nya tadi tapi kenapa ini ini gak lebar ada yang lewat karena kita gak setting 100% jadi kita kelewat ini coba setting nya region yang kota dan sekolah ini di bagian grid layout nya dalam atribut nya width 100% apakah berpengaruh gak berarti bukan di grid layout nanti kayaknya ada yang lain dimana di bukan disini di bagian ada setting nya atau ada dua yang kita setting tapi kita abarkan dulu ada dua yang kita setting link oke langkah kelima tambahkan tma region yang induk ke yang tadi yang center tuba region link nya retifikasi plsql tambahkan sebuah region html 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 kasih nama apa link nya gak akan muncul parent nya adalah ke yang sini ada center next next html nya origin template nya no template region template nya kita pilih no template next html nya kosong tapi edit legend link nya menjadi plsql oke ini belum kelihatan ya kita next dulu selesaikan dulu selesaikan dulu baru kita bisa ubah agent link nya jadi kita edit setelah kita selesaikan link nya ini kita edit nanti di bagian identifikasi nya html text nya kita ubah menjadi plsql isi plsql nya apa kita isikan di source source nya apa ini jadi kita menambahkan sebuah HTML beberapa HTML tag ke dalam source nya htp.tp ini untuk menampilkan sama kayak dbms output di dalam plsql htp.tp ke center if p1 jang sama sd jadi kita buat sub operasi logika kalau dia jenjangnya sd maka link nya akan menjadi link sd kalau if jenjangnya sd link nya link sd kalau if smr sd ada pemanggilan ahref f tanda tanya p sama dengan dan app id titik ini dia akan otomatis membaca application id nya satu ini adalah page nya page 1 dan app session titik ini akan membaca session aktif sekarang otomatis titik 2 4 kali ini gunakan saja nah ini parameternya p1 jenjang diisi dengan smp jadi akan mengisikan parameter assignment nya p1 jenjang diisi dengan smp kalau yang atasnya jenjang dengan sd bawahnya jenjang dengan sma ini tampilannya sd smp sma sama di ahref oke kita bawa pasang selanjutnya ada lagi apply apa salahnya kurang kurang selesai copy nya copy tombol apply oke tidak di lupa lagi disitu tidak ada perubahan lagi cuma dilihat uji apakah betul kita run link nya tidak ada link nya belum dibuat itu terjadi sebenarnya ada yang lewat di sini tahapnya betul tidak ada di modulnya oke ada yang lewat kita buat link nya disini kita akan link kan jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan yang sebelah kanan itu yang kita di center yang sebelah kiri adalah kota dan sekolah kita buat link nya kita edit edit di region yang kota dan sekolah kita masuk ke report attribute yang mau kita link kan adalah jenjangnya apa nama kota apa jml jenjangnya kita buat sebuah kolom link link text nya jenjangnya link nya kemana page dia sendiri page home page 1 apa yang mau kita link kan yang kita link kan adalah kota diisikan dengan nama kota jenjang diisikan dengan jenjang selesai apply apply sekarang ada link nya kita klik SD muncul gak link kenapa dia bisa muncul karena ada condition kenapa dia default awal tidak muncul karena awalnya jenjang ini tidak ada isinya dan condition itu dia akan mengecek kalau dia true dia aktif jadi kalau dia not null artinya ada isinya baru dia akan menampilkan region tapi kalau dia belum diisi apa-apa kondisinya jalan belum muncul coba kita klik SMA SMP kita klik SMA berubah SMP berubah SMP SMA kita lihat di sini nah dilihat juga di atasnya data sekolah tingkat SD kota Bandung kita lihat di sini kalau SMA data sekolah tingkat SMA kota Bandung SMP data sekolah tingkat SMP kota Bandung dan kalau kita pindah ke sini SMA di Jakarta data sekolah tingkat SMA kota Jakarta jadi begitu juga kita klik di sini SMP Jakarta ini muncul Jakarta kalau kita cari pencarian kita cari di sini misalkan SMA akan muncul SMA saja jadi kalau kita klik di sini muncul SMA di sini tetap tidak berubah Jakarta kita klik SD tapi ini tetap karena kita di kunci SMA nya kita hapus kita pilih semua di sini ini kita sudah bisa membuat dua region yang saling berhubungan kita klik 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 jadi kita klik di sini yang kanan yang berubah yang berubah tapi yang kanan itu kita klik dia akan bisa merubah dirinya sendiri ini kita buat dengan menggunakan tiga buah region satu region kota sekolah satu lagi untuk detailnya satu lagi untuk linknya yang mana yang ini adalah nginduk ke sini dan kita buat sebuah pencarian dan kita menggunakan highlight board kita gunakan javascript jQuery light dynamic action S kita klik D kita semua yang menggunakan suhu D terbaca itu kerapihannya nanti kita bisa setting selamat menikmati